Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berada di atas Sandi Kuro ini, tulur. Menuju jalur ke Gelajak Perak. Atau ke Piket Nul ya. Dan di depan saya ini ada pelebaran jalan ini, tulur. Sangat lebar sekali. Dan kita lihat berapa persen ini pengerjaan. Dan pengerjaan ini, pengesbalan atau pelebaran jalan ini. Sementara ini yang di sini itu, seperti ini dulu ya, tulur. Masih dipendam sama material tikil dan pasir. Kelebaran ini ya, tulur. Perbaikan jalan di sini. Ini yang dulu awalnya kegelongan sewu. Sekarang sementara ini masih lumayan ya. Dan yang sudah di asfal, sudah berapa persen itu di sebelah sana, tulur. Dari arah sumber wulu sana. Sudah di asfal beberapa meter ya. Nah, ini kanan-kiri ini sudah jatian ini, tulur. Lebar banget ya, tulur. Dulu ini diguluki jebelongan sewu ini. Betul rusak parah pokoknya. Dan sekarang meskipun ini belum jadi, yang saya lewati sekarang ini. Tapi sudah enak ini ya, mendingan. Nah, itu di jalan itu ada mas-mas proyeknya itu. Yang mengendalikan jalan. Ini kali putih ini ya, tulur. Itu ada alat berat itu. Yang lagi nyelender ini. Yang lagi nyelender. Ini di pembatas jalan ini. Yang sebelah kanan ini di asfal ini, tulur. Kasih pembatas jalan ya. Nah, di kirami juga beleduk, tulur. Itu kanan jalan ya juga banyak bapak-bapak proyek ini. Kurangi kecepatan sekarang, wajuh. Kurangi kecepatan itu. Pelakatnya itu tulur. Nah, ini yang sudah di asfal ini. Ini masih disiram air panas lengket itu. Asfal. Nah, itu. Di kanan jalan ya. Ini sebelum kanan jalan ini ada pertamina, pertasok. Nah, ini yang sudah di asfal dulu. Contohnya, kayak gini ya, bagus. Bagus sekali, tulur. Nyaman sekali ini kalau ini. Ya, mudah-mudahan saja di asfal sampai sana ya. Dilebarkan sampai tiket nul sana ya. Kalau menuju Lumajang Malang, begitu sebaliknya. Dan ini tikungan mau sampai lapangan desa sumber bulu. Jadi, infonya ku rasa sudah cukup. Mohon maaf, kalau ada salah kata. Saya akhiri video-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.